selamat menikmati selamat datang selamat menikmati 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 bakwan ya bun ya tapi bakwan yang satu ini beda bun aku buatnya bakwan kriwil ini bakwan kriwil enak banget deh yuk langsung simak videonya menurut resep mbah putri ya bun ya jadi untuk buat bakwan yang enak itu kalian bisa lihat tuh yang jelas tangan dicuci dulu gitu ya kita remes-remes bahan-bahannya seperti kol, wortel jagung dan juga daun seledri, daun bawang kita bejek-bejek, kita uleni jadi satu tapi gak terlalu keras ya bun kayak diremes-remes dikit gitu ya ini tuh yang buat dia nantinya akan lemes dan membentuk kekriwilan gitu pada tekstur bakwan nah ini kita aduk rata dari garamnya tadi ya bun ya, dan kalau dirasa udah kecampur ya udah masukkan yang namanya bawang putih halus ya bun, ini kita aduk-aduk nah kalau udah masuk tuh bawang putih halus kita gak usah pake tangan lagi bun kita pake centong atau sendok gitu ya untuk mengaduk selanjut perbumbuannya masuk yang jelas kaldu ayam ini masuk ya bun kayak penyedap rasa biar tambahin dul lagi nih nanti rasa bakwannya setelah itu kita aduk-aduk rata lagi adonan bakwannya ya bun ya dan gak ketinggalan lada bubuk juga dimasukin setelah itu yaudah kita aduk-aduk rata lagi penyedap rasa dan lada kunyanya diaduk-aduk sampai bener-bener kecampur baru deh kita tambahin yang namanya gendung tepung ini kita masukin ya bun aku pake segitiga biru disesuaikan aja kalau kalian pingin garing aku sih gak tambahin air ya atau tambahin air tuh sedikit banget jadi kita ratain aja sampai nanti dia kental gitu ya kalau memang misalnya kurang air baru kita tambahin air ya bun masukkan tepungnya sedikit demi sedikit ya bun ya lalu diaduk rata kemudian aku tambahkan sedikit banget air ya tuh aku tambahin sedikit air kemudian kita aduk rata lagi sampai membentuk kurang lebih teksturnya seperti ini ya bun yang jelas sesuai selera aja ya bun karena kan bakwan nih banyak banget tipenya ada yang suka dia lebih sedikit agak benyek ada yang lebih suka dia garing gitu kalau aku tuh cenderung lebih suka yang kriwil garing gitu loh bun nah ini pas banget kita masukin kita goreng ke kuali ya bun gorengnya api sedang aja gak usah yang terlalu besar nanti tapaknya gosong ya bun dan jangan lupa dibalik-balik ngomong-ngomong masalah bakwan ya bun siapa nih yang sama kayak aku dulu tuh aku waktu masih kecil aku tuh gak suka bakwan ya bun menurut aku rasanya aneh banget gitu kayak sayur masak digoreng gitu kan tapi gak tau kenapa ya setelah aku agak besar gitu ya kayak kuliah gitu terus aku beli gorengan gitu ya di pinggir jalan dan itu yang jual mamang-mamang gitu ya bun menurut aku bakwannya enak banget gitu loh nah semenjak dari situ tuh bun aku jadi suka sama bakwan ya padahal waktu aku masih kecil aku gak suka banget yang namanya bakwan tapi begitu nyobain bakwan si mamang-mamang itu yang jualan gorengan di pinggir waduh mantap banget bun itu mungkin pas juga ya waktunya dia tuh kayak baru ngangkat gitu ya kan dari apa wajan dia gitu terus ditiriskan terus gue dateng tuh beli gitu dan disitu enak banget aku kasih pake cabai gitu enak banget nah semenjak itu aku baru jatuh cinta sama bakwan bun jilah yaudah deh bun ya ini bakwannya udah mateng tinggal kita angkat deh nah alhamdulillah ya bun hari ini itu aku buat bakwan kemarin juga di kulkas masih ada stok risol dan juga cireng jadi aku tambah-tambahin aja supaya menu gorengannya itu banyak gitu ya dan aku beli juga takjil di luar kayak misal molen gitu yang manis-manis itu aku beli ya bun ya supaya banyak pilihan aja gitu nanti pas buka puasa tuh kan samaan gak sih kayak aku kayak semuanya mau dibeli gitu pas sebelum buka puasa padahal setelah puasa cukup es gelas aja udah kenyang banget perutnya ya bun yaudah deh bun ini dia hasilnya alhamdulillah banget es buah aku juga udah jadi ini tuh warnanya cantik banget karena ada buah naganya dan juga melonnya ya bun ini dia gorengannya tuh lengkap kan ada empe-empe ada juga risol ada juga molen dan gak lupa harus pake cuko ya bun ya oke deh bun mungkin video aku sampai disini dulu ya selamat berbuka puasa buat temen-temen yang lagi jalani Rabadan ini thank you for watching and then see you next time video bye-bye sub indo by broth3rmax